Jack, Assalamualaikum, balik lagi sama gue Ilan Akatiri Persija Insight Oke, ini adalah berkat, berita singkat Karena gak banyak, tapi beberapa poin harus gue sampaikan disini Dan gue juga nanti ingin menyampaikan Kritikannya untuk PSSI, ini penting banget Kalian harus kawal terus ini Karena ini demi kebaikan sepak bola Indonesia Sebelumnya, yang belum subscribe, di-subscribe juga pastinya Dan dibunyiin lonceng ya notifikasinya Jadi kalau misalkan gue posting, masuk notifikasinya ke handphone kalian Yang belum sholat, pastinya sholat lu Jack, jangan gak Oh iya, yang hadiah kemarin di video sebelumnya gue mau umumin Gue gak akan umumin di video ini Karena apa? Karena gue belum sempet, gue sibuk banget Jadi gue baru bisa bikin video, gue belum milih siapa pemenangnya Jadi setelah video ini, gue pasti akan umumin, insya Allah Gue langsung aja, ini ada beberapa berita dahsyat Wah, super dahsyat Yang pertama ada tentang transfer kita Kalau fix, kita gak akan kedatangan lagi pemain lokal Udah gak ada pemain lokal lagi Cuman beberapa yang datang ke Persija dan kita gak membutuhkan itu lagi Jadi transfer ini untuk pemain lokal, selesai Udah gak ada lagi Hanya tersisa 2 pemain asing lagi Banyak yang bilang Kalau misalkan kita gak akan memenuhi kuota asing Tapi di putaran kedua, baru kita memenuhi kuota asing Tapi gue gak percaya itu, karena apa? Karena Persija secara resmi sudah menyampaikan Kalau kita akan kedatangan 2 pemain asing lagi Akan diumumkan 1 hari atau 2 hari setelah ini Itu bahasa itu dikeluarkan ketika peresmiannya si Gajos Gajos ini kan kemarin Berarti ada kemungkinan ya Kalau gue feelingnya Entah setelah pertandingan versus Bayangkara Atau hari Senin Kalau gue ngeliatnya kayak gitu Kalau misalkan dia bilang bahasnya 1-2 hari Berarti ya jelek-jeleknya hari Senin Sudah ada pengumuman pemain asing baru Persija Terus sekarang udah ada Udah dipilih, udah fix Hanya proses administrasi aja Berarti sudah deal Hanya surat-menyuratnya aja Mungkin lagi dibikin Kontraknya, pasal-pasalnya Mungkin lagi di draft-in Mungkin sama Persija Tapi pemainnya udah ada Udah fix Ada Itu menurut Thomas Menurut yang lain-lainnya juga Semua bahasanya kayak gitu Kalau gue mengira-ngira ya Gue mengira-ngira ini Ada dua pemain yang Santer banget Yang santer banget rumornya Itu yang pertama gue bawain kemarin Si Maximilian Stabauer Tapi gue gak begitu yakin sama dia Karena apa? Karena ini orang Sebenernya posisinya back tengah Karena kalau di back tengah ini Kita sebenernya udah gak butuh Kita ada Hansa Muyama Ada Ferrari Ada Rizky Rido Ada Kudel Banyak banget Dan terlalu bagus Lini pertahanan kita terlalu bagus Gak mungkin kayaknya kita menambah Pemain asing lagi Ada dua opsi Kalaupun dia Bisa jadi Kudelanya maju ke tengah Ke gelandang bertahan Atau Kalau pemain ini yang masuk Si Maximilian ini yang masuk Ada kemungkinan Dia yang akan maju Ke gelandang bertahan Nah disini Posisi si Apa namanya Rizky Fandi yang terancam Jadi udah ada Gajos Ada pemain baru asing Kalau tengah Nah ini Ini bahaya banget Bisa terancam Gue Entah kenapa ya Gue kurang yakin Kalau pemain ini gabung ke Persija Karena Kita gak butuh dia Kita butuh di side kiri Kita butuh sama striker Kalau misalkan datangin back lagi Ini kacau banget Persija Kayaknya kita gak butuh sama Orang ini Ada nama kedua Dibocorkan sama salah satu Media Malaysia Namanya Junior Elsdahl Kalian udah tau pasti ini Nah ini masih ada kemungkinan besar Dia pemain asal Sweden Dan dia Darul Tazim JDT Klubnya Ama Jordi Ahmad berarti dia Dia temennya Jordi Ahmad Nah Kalau ini masih ada kemungkinan Tapi rasanya juga Gue Gak Gak yakin Kedua orang ini ya Masih ada kayak Si Salak Rame banget Namanya juga Terus Ada beberapa nama lagi Yang sebenernya Belum bocor Gue gak bisa Apa namanya Ngasih tau namanya Karena Gue juga gak yakin Kalau dia gitu Jadi Simpang siur Terlalu rapet Terlalu Tidak Terbuka Persija kepada Jackmania Jadi ya kayak gini Kita Kesulitan untuk Mendatangkan pemain Mungkin kehatian-hatian nih Gak apa-apa Kita harus Wajarin aja Oke Terus Apa namanya Gue gak tau Coba-coba Sekalian nih Sekalian Sebelum gue lanjut Ke yang berikutnya Lo menurut lo Siapa nama-nama Yang udah lo denger Atau bocoran-bocoran Yang udah lo denger Coba lo komen di bawah Gue juga mungkin Gue bisa dapet referensi Dari lo juga Lo komennya di bawah Lanjut Ke yang berikutnya Wah ini Apa namanya Apa istilah gue Berkat Berita singkat Makanya gue mesti Buru-buru Oke Lawan Bayangkara Ini Kita akan dihiasi oleh Empat pemain asing Ada Andres Kudela Ada Rio Matsumura Ada Gayos Ternyata nama dia bukan Gajos Nama dia tuh disebutnya Mece Gayo Katanya Mece Gayos Dia ngebahasain dirinya gitu Berarti ini si Gayos namanya Oke Ada dia dan terakhir ada Marco Super Mamma Mia Sibic Keilah luar biasa Ini orang dahsyat Gue masih menantikan Goal-goal dari Sibic Tapi ya gini Kalau misalkan Lawan Bayangkara ini Gue gak meyakini Kalau si Gayos ini Atau Gajos lah kita sebut Akan bermain Kenapa? Karena Ada dua kemungkinan ya Karena yang pertama Karena ini pemain baru Baru latihan tadi Kemaren Hari ini mungkin Terus besok Udah mulai pertandingan Jadi agak-agak sedikit Kecil kemungkinannya Kalau dia akan tampil Karena apa? Karena Sibic yang akan Dipasang inti Kemungkinan sebagai striker Tapi Di sisi lainnya Sibic juga gak kuat Main full Oke Sibic biasanya di menit 60 Udah loyo dia Jadi Bisa jadi juga Mau gak mau Si Gajos ini Dimainkan sama Thomas Doll Jadi Tergantung kondisi Thomas Doll itu bukan Karakter pelatih Yang memainkan Pemain yang baru gabung Biasanya dikasih waktu Seminggu dua minggu Latihan baru Pemain ini boleh bermain Tapi beda kasus di kali ini Dan beda kasus di Kermencik kemarin Karena alasan dia Ya kita udah gak ada lagi Kita butuh Sama halnya sekarang Persijak butuh banget Pemain menyerang Dan Apa namanya Dia Ya Mau gak mau Posisinya harus memainkan Si Gajos ini Gajos ini Dan si Gajos juga ngomong Kalau dia bisa main di posisi striker Jadi pasti dicoba sama Thomas Doll Kali aja gacor Kalau misalkan dia di striker gacor Ya mungkin yang dia akan didatangkannya Sama Persijak pemain asingnya Gelandang gak striker lagi Karena striker udah ada Gajos dan Marco Super Si Rich Oke Lanjut Ke Berikutnya Ini udah beres ya Gue mau sedikit aja Gue masih mau menyuarakan Masalah PSM Gue selalu Gue di beberapa Di video gue Gue udah posting di Instagram Gue juga gue suarakan ini Gue bilang Harus ada tindakan tegas Dari PSSI Erik Thohir Terkait hukuman Si PSM Makassar ini Yang gue lihat Nanti gue akan tampilin Hukumannya Yang gue lihat ini Kurang Karena apa? Karena Kalau misalkan PSSI gak tegas Kejadian ini akan terulang terus Kalau misalkan kejadian terulang lagi Kerusuhan-kerusuhan lagi Dampaknya bukan kepada klub mereka sendiri Tapi dampaknya bisa se-Indonesia Bisa Liga diberhentiin Bisa nonton Bisa pertandingan tanpa penonton Dan lain-lain Maksudnya Harusnya Kalau ada kejadian kayak gini Tegas aja Hajar sehabis-habisnya Supaya Contoh bagi tim-tim lain Bagi supporter-supporter lain Kapok jadinya Kalau cuman hukumannya Dilarang pake atribut lah Dilarang pake Itu gak akan bikin kapok Kalau dilarang pake atribut Kita masih boleh pake baju yang lain Jadi Itu Gak bikin kapok Harusnya tegas Kalau misalkan Erick Thohir Janjinya pengurangan poin Kurangin poinnya Susah amat Kurangin aja poinnya Jangan terlalu dimanjain Karena apa Gue bukan karena ini PSM aja ya Gue siapapun klubnya Bahkan kalau klub gue sendiri Persija Maksud gue Gue akan terus kayak gini Karena Ketertiban itu penting banget Efeknya Efeknya itu untuk nasional Dan berimbas ke tim Nasional Kita juga Oke Gue akan Apa namanya Tampilkan Apa disini nih Ini ada hasil sidang Komdis PSSI 13 Juli 2023 Oke ini dari pengamat sepak bola Yang pertama PSM dan Panpel PSM Penutupan sebagian tribun Dan total denda 45 juta 45 juta Gak gede Dan tribun sebagian ditutup Memang gak full juga Stadion dia Jadi Gak kurang efek jeranya Dan alasannya disini Ada dituangkan Pelanggaran terjadi keributan Antara sesama supporter PSM Makassar Hukuman sanksi Penutupan stadion Tribun selatan Sebanyak satu pertandingan Satu pertandingan doang Penutupan tribun Padahal mainnya di weekday Sia gak ada penonton juga Gak usah ditutup Juga memang kadang dateng Kayaknya Kalau pertandingan-pertandingan Bukan di weekend Oke Yang kedua Ada supporter PSM Dilarang pakai atribut Selama 5 kali Supporter PSM CSM Pelanggaran terjadi keributan Antara sesama supporter Sama Itu dalihnya Sanksi larangan menggunakan Atribut sebanyak 5 pertandingan home Bagi lo nih Coba lo komen juga Cukup gak Hukumannya Ketika ada supporter yang rusuh Di lapangan Dengan hukuman 4-5 juta rupiah Satu kali pertandingan Tutup Tribun selatan Sama 5 kali pertandingan Dilarang pakai atribut Kalau gue yang ngeliatnya Ini Sangat amat Ringan Oke lanjut ke yang berikutnya Ini sekalian aja Informasi buat kalian Kalau Di tanggal 13 Juli ini Ada rilis dari Komdis Erwin Gutawa Larangan main 2 kali Denda 10 juta rupiah Alasannya kita lihat kenapa Erwin Gutawa ini Menginjak bagian tubuh Pemain lawan Serta mendapatkan kartu merah langsung Hukuman tambahan Larangan bermain sebanyak 2 kali Denda 10 juta Jadi dia nginjak bagian tubuh Pemain lawan Dia injak sama Erwin Padahal Erwin Gak diinjak juga Dianya tiduran diri Tapi ada orang tiduran Dia gak kuat Dia injak waktu itu Di videonya tuh Dia sendiri sering tiduran Gak apa-apa Silahkan menikmati Hukuman Itu Oke Yang berikutnya Ada si Pemain Dewa United Kolo Kolo Vos Melakukan gerakan tambahan Menendang pemain lawan Dia tendang pemain lawan Sebanyak Larangan bermain sebanyak 3 kali Dan denda 10 juta Receh dendanya Kurang Yang kelima Barito Pelanggarannya terlambat Memasuki lapangan Para babak kedua Selama 97 detik Denda 50 juta Bagian duit Gede Kenceng Kalo pasuknya gede 97 detik Lu bayangin Langsung ada denda 50 juta Hihihi Allah Bagian duit Sebet Dihitung 1 2 3 Ajib nih ya 100 ribu 200 ribu 300 ribu 97 detik 50 juta Bahasa Arabnya Homsin Million Hihihi Gila cepet amat Luar biasa Oke Itulah Denda Denda Oh gak Satu lagi Dari Borneo FC Samarinda Pelanggaran mendapat 5 kartu kuning Hukuman Sangsi sebesar 50 juta Bagian duit Cepat Langsung Itu 97 detik Gila tuh 97 detik Yasalam Luar biasa Gesit bagian begini Lupa deh Oke Cukup sekian Berita singkat Yang sebenernya gak singkat-singkat amat Tapi gak apa-apa Informasi untuk kalian Supaya Apa namanya Supaya Tau info-info terbaru Tentang sepak bola persija Dan sepak bola nasional Itu juga penting buat kalian Oke Sampai sini dulu Video dari gue Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh